Jelang perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Buddha, puluhan biksu dari Indonesia maupun manca negara melakukan ritual perjalanan menuju Candi Borobudur untuk mengikuti upacara peringatan Waisak. Sebelumnya para biksu ini melakukan ritual doa di Fihara 2500 Buddha Jayanti, Sima International Kasapa, Budak Payung, Kota Semarang. Bersama dengan Umat Buddha, Kota Semarang, puluhan biksu Tudong yang melakukan ritual perjalanan menuju Candi Borobudur melakukan upacara doa bersama di Fihara 2500 Buddha Jayanti, Sima International Kasapa, Budak Payung, Kota Semarang. Usai melakukan doa bersama, biksu memberikan air suci kepada umat sebelum melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ke Candi Borobudur. Dengan menempuh perjalanan 6 hari menuju ke Candi Borobudur, diperkirakan 40 biksu dari Indonesia dan luar negeri akan sampai pada saat perayaan Hari Raya Waisak. Mereka akan melakukan perjalanan dan bersinggah di Fihara Ambarawa, Temanggung, serta Magelang. Direncakkan 5-6 hari. Hari ini para Bantai Tudong memang dimulai tahun ini 2004 di Kota Semarang, di titik mula pembebaran Buddha Dharma oleh asin jenara kita dimulai, karena tidak bisa dari Jakarta Semarang menempuh waktu yang tersedia, dan selain itu untuk memenuhi harapan dari Gubernur Jambi dan masyarakat Jambi agar para Bantai Tudong itu melakukan perjalanan ke semua road Jambi. Yang awalnya, kalau tahun lalu saya menerima di Fihara yang Melati Harjo itu, dan kemudian yang sekarang ini adalah tempat di mana ternyata sejarahnya sangat luar biasa, yaitu di sini adalah Sima satu-satunya di Nusantara. Sima ini hanya ada dua di dunia, yang satu adalah di Kota Semarang. Ya tentunya dengan adanya kegiatan ini, kita juga jadi tahu bahwa Kota Semarang ini menjadi salah satu jejak untuk agama Buddha. Nantinya usai merayakan Waisa di Candi Borobudur, 40 piksu Tudong akan melakukan perjalanan kembali dari Semarang menuju ke Fihara di Muaro Jambi.